wow mie nya banyak banget Assalamualaikum kembali lagi bersama Mami Yarsen oh iya gimana kabarnya sehat-sehat semua kan kali ini Mami Yarsen lagi ada di Jakarta Barat kira-kira Mami Yarsen mau kemana ya ditonton terus nah guys kali ini Mami Yarsen mau ke KKV Store nah ini tempatnya ada di Central Park Jakarta Barat ya guys oh iya guys di KKV Store ini banyak produk-produk yang dijual ada kosmetik ada body lotion ada mie instan ada sepatu ada bunga-bunga tapi ini kayaknya bunga-bunganya bunga-bunga mati ya guys bunga hidup lalu ada pokoknya lengkap deh guys ada buku-buku ada makanan ringan pokoknya serba ada di KKV ini oh iya guys pasti sering lewat ya di Instagram itu ada yang foto banyak pilihan mie instan nah ini dia adanya di KKV Store di Central Park ya guys banyak banget pilihan mie instan sampai bingung oh iya guys disini kita harus teliti sebelum membeli disini juga ada yang mengandung babi ada yang mengandung babi guys jadi yang lebih aman yang sudah ada logo halal MUI nya ya guys ayo mau apa ayo mau apa mau minum mau minum gak nah guys ini dia jajanan Mami Arsene habislah kita bayar dulu dia masih mau dua sama bentuknya oh iya guys disini itu instra-te-gebel apaan sih susah banget sih instra-gebel aduh susah banget sih pokoknya bagus banget spot-spot buat fotonya nah jangan lupa deh guys foto-foto ya guys mumpung itu apa namanya angle nya keren-keren eh udah assalamualaikum kembali lagi bersama Mami Arsene kali ini Mami Arsene mau beli eh mau masak nih yang tadi dibeli di apa nih apa sih dibasihnya apa ya ya itulah pokoknya nah ini dia kan Mami beli mie instan nah ini dia mie instannya mari kita bu mari kita buat nah ini ini sudah ada label halanya nih jangan lupa kalau beli nah kita masak ya jangan lupa kita pakai baso seafood biasa dagangan sendiri nah ini kita masukin ya guys ini baso dumpling chicken nya sama cikuha nah ini dia kita tutup dulu oke instannya nih apa sih miliknya nah pokoknya ini lah ya tuh 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 instannya tuh aduh gimana sih oke lah pokoknya nah oke guys kita masukin mie nya oke gini nya gede banget besar banget ya aduh mie nya besar banget nih ini gimana nih masukinnya disini belah hal ya guys aduh ya Allah aduh gak bisa ini gimana sih masukinnya pancinya kekecilan guys oke lah gimana ini masukin ini geser-geser geser-geser ih gak bisa masuk tuh ini gede harusnya ini carinya yang bulat nih bukan yang kotak ini kayak kotak nah ikut kayak kotak sih kok gak bikin ini sih tuh apa gak bikin oke ini nya sudah masuk kita tunggu sampai mah matang wow aduk-aduk guys oke aduk-aduk aduk-aduk bisa tanggung banget kan tetap lagi nah guys mie nya sudah mulai mah matang ya weh kita masukin bumbu kita masukin dulu sebentar ya kita masukin bumbunya nih jangan dititikin saya masukin bumbunya bagus ini ini sudah mendidih sudah mendidih kita masukin ini udah matang kita masukin mie nya nah dia nih dia mie nya sudah matang ya kita marki chop mari kita co bak mari kita co nah ini itu mie instan kuam miso rasa pedas gitu dia rata bedas aduh ini porsinya banyak banget nah guys ini dia mie nya sudah mah ayo kita makan ayo baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bari kelanat fima rojak anak wakinah aja banyak amin guys mari kita makan ayo mami ya kita makannya habis mie jangan pedas ini rasanya pedas soalnya gue panas banget ya coba ya guys mie waduh panas udah nori-norinya ini jadi enak apa nih mami aduh panas itu kartu kreditnya mami makan dulu ya sebentar ya yaudah Bismillahirrahmanirrahim kita makan rama doa nih makan juga bismillahirrahmanirrahim aduh panas banget itu manas tuh liatuh ngebul panas nih bantuin cip dong oke mana nih mana nih oh pake gitannya gak bisa lah oke tato ya gak ada gak ada jatuh ya iya gak bisa ayo ambilin di bawah ambillah bismillahirrahim kita tambahin di bawah kita tambahin saus guys kurang pedas gitu itu namanya itu namanya cabai saus cabai ini jatuh malas si asin lucu jatuhin dulu kita makan lagi bismillah ya panas banget kalau di musim dingin enak hari ya orang korea mah suka banget makan ini mungkin kalau di musim dingin itu enak banget makan ini mami makan apa makan dulu makan mie bismillah panas banget lah masih ngebul banget mami mah oh digoyang-goyang gini aja digoyang-goyangin mami nimpit mami mami nimpit ayo masak-masak kita goyang-goyang aja guys ayo kita goyang goyang-goyang mie goyang bismillah ini namanya apa mie kok ada tulisannya mie enak ayo kemeng rasanya enak minyak kenyal tebal enak mantap mantap kita lanjut guys ini dia mie enak banget malem-malem mana abis hujan lagi iya abis hujan makan mie iya bismillah jangan lupa basah si put basah si put basah si put ini ciku mami hmm 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 lanjut lupu goyang-goyang 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 mie goyang-goyang makanannya goyang-goyang mami iya jadi gak usah dicuip goyang-goyang iya jadi gak usah dicuip goyang-goyang bopo go hmm 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 cica ada yang ngeliatin ini kayaknya sih mau ngeliat mau nyoba penasaran rasanya oh maku ada lanjut itu ada atin hmm maku ada atin di apa hmm 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 panas 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 mami panas panas nah guys lanjut nih guys cocok nih guys enak-menak enak-menak nah guys nih kalau beli mie instan di sana jangan lupa yang bagi yang muslim kan gak boleh ya yang ada-ada mengandung babi ya jangan lupa pilih yang udah ada MUI nya biar aman biar tenang makannya biar bisa menikmati rasa mie instan eh ini enak loh guys porsinya juga banyak besar tuh liat makannya ditetap di panci korea iya lupa kan harusnya begini pas panas-panas nih gini nih biasa ya kalau orang korea drama-drama korea gini makanya itu tuh mie udah tinggal dikit lagi ya ceng gini 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 itu sih gitu guys cara makannya gini gini dia biar tatakan mie tutupan sini tatakan biar gak tumpah-tumpah gitu eh dia jatuh tawad hih lug gini gini ngga enak mantap 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 sumpah guys kenapa kalau mami ngevlog tuh ada aja pengganggu dia tuh ngiler mulu kalau mami ngevlog lagi nungguin nih sisa-sisaan ini astagfirullah orangnya nunggu ini di balik layar beginilah nasib kalau ngevlog ya Allah apa pancinya guys diambil Astagfirullah dikeruk guys ya Allah emang enak nih mana gimana ini ngevlog belum selesai lagi jangan dikeruk Allahuakbar sayang lu kakak gue kalau enggak ya Allah guys beneran cuma kuah doang sama segigit baso astagfirullah Mami marah Mami kesal ini Achan gimana ini beli yang baru aja beli yang baru jauh dong ini Achan gimana ini aduk Mami sabar sabar oke oke sabar enggak udah tinggal dikit itu lagi apa-apanya lagi enak-enaknya Arsene Mami disuruh apa Chen suruh sabarnya tadi ya gimana sabarnya ya Allah sedih banget ya ngerti kan guys lagi tinggal sedikitnya tuh lagi enak-enaknya makan mie terusnya diminta gimana rasanya gimana gitu ya so itu iya ya abis lah lanjut sesendok doang nih guys abis tuh lanjut aja deh makan sisaan bismillahirrahmanirrahim abis nge abis nge abis nge abis dong bunda ya abis nge abis nge abis dong bunda ya abis nge abis sisa kuah doang bisa kalian pakai nasi ya guys ya kalau kurang kenyang biasa lah orang Indonesia ya belum kena nasi itu kurang nampol enak kalian pakai nasi enak nggak sih pakai nasi oke guys makasih sudah menonton Mami yang siapa sih Mami Arsene makan apa Mami Insta nih tadi yang beli di itulah pokoknya lupa namanya makasih sudah menonton Mami Arsene jangan lupa apa Chen subscribe jangan lupa subscribe sama like ya guys oke oke Assalamualaikum dadah Assalamualaikum nanti Mami ngevlog lagi oke 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 bye